Ah sakitnya, guru yang baik, perhatikan aku yang menyedihkan ini, bagaimana aku bertindak dan menipu diri sendiri selama hidupku, mohon perhatikan aku yang tidak sadar ini dengan ulas asih. Inti nasihat untuk memberi anda sendok hati, jagalah sedalam-dalamnya dalam hati nurani anda, jangan terganggu, jangan terganggu. Renungkan keadaan hidupmu dari tetesan inti dari hatimu. Sejak samsara yang tak berawal, yang belum berhenti hingga sekarang, walaupun kamu telah mengalami siklus kelahiran yang tak terhingga, beraneka ragam, kebahagiaan, dan penderitaan, Kamu tetap tidak memperoleh sedikit manfaat pun darinya Dan walaupun sekarang ini kamu telah memperoleh kebebasan dan keberuntungan yang sangat sulit untuk ditemukan Setiap saat hingga sekarang, mereka berakhir dan hilang, menjadi kosong dan tidak berarti Sekarang ini kamu peduli terhadap dirimu sendiri Saatnya telah tiba untuk melatih inti kebahagiaan di masa yang akan datang, tindakan bajik Kamu terlihat sangat mahir, cerdik, pintar, tapi kamu bodoh Selama kamu terpaku pada permainan anak kecil dari penampilan kehidupan ini Tiba-tiba kamu dikalahkan oleh raja kematian yang menakutkan Dan tanpa harapan dan cara untuk bertahan, tidak ada yang dapat kamu lakukan Ini akan terjadi padamu Karena kamu berpikir Aku tidak akan meninggal selama beberapa saat Aku tidak akan meninggal selama beberapa saat Ketika pikiranmu teralihkan oleh aktivitas kehidupan ini yang tak berujung Tiba-tiba raja kematian yang menakutkan itu tiba Mengumandangkan sekarang saatnya untuk mati Ini akan terjadi pada dirimu Walaupun kamu membuat persiapan dengan mengatakan besok dan besok Kemudian tiba-tiba kamu harus pergi Ini akan terjadi pada dirimu Dan tidak ada pilihan lain Meninggalkan kesemrabutan di belakangmu Pekerjaan yang tertinggal Makanan dan minuman yang tertinggal Kamu harus berangkat Ini akan terjadi pada dirimu Tidak ada saat yang lain selain hari ini Untuk mempersiapkan tempat pergi tidur Di atas kasur terakhir Kamu jatuh bagaikan pohon tua Dan yang lain Tidak mampu mengembalikanmu dengan tangan lembut mereka Dengan menarik pakaian dan selimutmu Ini akan terjadi pada dirimu Bahkan Jika tubuhmu terbungkus di dalam pakaian terbawah dan terluar Tetap saja kamu tidak memiliki kebebasan untuk memakainya kecuali hari ini Dan ketika tubuh itu menjadi kaku seperti bumi dan batu Kamu memegang mayatmu untuk pertama kalinya Ini akan terjadi pada dirimu Walaupun kamu berjuang untuk mengucapkan kata terakhirmu Keinginan dan ekspresimu yang menyedihkan Sangat menyedihkan Lidahmu mengerim Dan kamu tidak dapat mengatakan dengan jelas Kesedihan yang amat sangat memasai Ini akan terjadi pada dirimu Walaupun orang lain memasukkan makanan terakhirmu Benda-benda suci dan relik-relik dengan sedikit air ke dalam mulutmu Kamu tidak dapat menelannya bahkan setetes pun Dan ini akan membanjiri dari mulut mayat Ini akan terjadi pada dirimu Walaupun dikelilingi oleh lingkaran kerabat dekat Dan sahabat sehati Dan mereka yang dekat dengan hatimu Dan bahkan Mereka mencintai dan menderita di saat kalian berpisah Ketika menangis Dan mencengkram Hanya kemudian kamu harus berpisah selamanya Ini akan terjadi pada dirimu Walaupun kamu mengalami halusinasi yang menakutkan Seperti putaran embat Dan dikuasai oleh ketakutan yang menyiksa dan tak tertahankan Walaupun amat menyedihkan Tidak ada yang bisa dilakukan Penampilan kehidupan ini sedang meredup Seperti matahari terpenang Ini akan terjadi pada dirimu Walaupun dengan ulas asih yang tak tertahankan Dari guru dan sahabat wajramu Memohon di telinga supaya kebajikan yang berarti muncul di pikiranmu Dan walaupun mereka memohonnya dengan pikiran cinta kasih Tidak akan ada harapan Tak terbayangkan Ini akan terjadi pada dirimu Dengan suara yang serak Pergerakan nafasmu semakin cepat dan cepat Kemudian putus seperti senar biola Dan akhir hidupmu telah datang begitu dekat Ini akan terjadi pada dirimu Akan tiba suatu saat ketika tubuh yang sangat disayang Dan menyedihkan jika berpisah darinya Disebut mayat Menjijikan dan membusuk Dan suatu saat ketika tubuhmu yang tidak betah Di tempat tidur kasar dan matras diletakkan di atas tanah Ini akan terjadi pada dirimu Akan tiba suatu saat ketika tubuhmu Yang tidak dapat menahan bahkan sekuntum jarum Dibelah hingga berkeping-keping Dan dari tulang dagingnya terkoyak Dan suatu saat ketika tubuhmu Tidak dapat menahan bahkan kutu Ditelan oleh burung dan anjing Hingga tak bersisa Ini akan terjadi pada dirimu Walaupun kamu menghadapi banyak masalah Dalam pakaian yang paling indah di tubuhmu Akan tiba suatu saat ketika tubuh itu diletakkan di rumah pembakaran Dan tubuhmu Dan tubuhmu yang tidak dapat menahan bahkan Dan tubuhmu yang tidak dapat menahan bahkan kutu Ini akan terjadi pada dirimu Ini akan terjadi pada dirimu Dan suatu saat ketika di sekelilingmu Dipenuhi dengan suara isak tangis Dari teman dekatmu yang penuh kasih sayang Dan lingkaran pelayan Ini akan terjadi pada dirimu Akan datang suatu saat ketika pakaian Topi Harta benda Dan warisan Akan dibagikan Tanpa sisa di empat penjuru dan sudut Dan akan tiba suatu saat ketika Dalam kesendirian dan keputusasaan Kamu tiba di jalan ke bardo Ini akan terjadi pada dirimu Teror-teror dari empat musuh menakutkan Yang turun di hadapanmu akan tiba Penampakan terjebak Di bawah gunung batu dan reruntuhan Dan terkubur di bawah longsoran tanah yang menakutkan Apa yang harus dilakukan? Pengalaman dari hati dan telinga dikoyak Oleh suara desis dan retakan dari lautan api membara Apa yang harus dilakukan? Pengalaman menakutkan dibungkus Dan dihanyutkan oleh putaran angin Akhir zaman yang gelap Apa yang harus dilakukan? Ketika diseret oleh kekuatan angin merah karma Dan ditelan oleh kegelapan yang mengerikan Apa yang harus dilakukan? Ketika kamu diikat dengan tali laso oleh utusan nyama Dan dalam keputus asaan dibawa pergi Apa yang harus dilakukan? Ketika kamu disiksa dalam berbagai cara menjijikan Oleh agen karma kepala lembu kalah jengking Apa yang harus dilakukan? Ketika kamu berhadapan dengan raja yama Raja kematian Dan ia menimbang putih dan hitam Kebajikan dan ketidakbajikan perbuatanmu Apa yang harus dilakukan? Ketika yama membeberkan kebohonganmu Dari telah menghabiskan kehidupan manusiamu Dalam kemelekatan Kebencian Dan ketidaktahuan Apa yang harus dilakukan? Ketika di pengadilan yama Hukuman dari buah karma negatifmu Sedang difonis Apa yang harus dilakukan? Ketika tubuh telanjangmu dibaringkan di atas Besi merah membara di tanah api neraka Apa yang harus dilakukan? Walaupun tubuhmu dipotong hingga berkeping-keping Oleh sujan senjata Tetapi harus kamu alami tanpa bisa meninggal Apa yang harus dilakukan? Walaupun kamu dimasak di relehan besi membarah Hingga dagingmu lepas dan tulangmu terurai Tetapi harus kamu alami tanpa bisa meninggal Apa yang harus dilakukan? Walaupun tubuhmu dan api terbakar tak terpisahkan Tetapi harus kamu alami tanpa bisa meninggal Apa yang harus dilakukan? Ketika tubuhmu ditusuk oleh angin dingin Yang mampu membekukan Meretakkan hingga beratus-ratus keping Apa yang harus dilakukan? Jatuh ke alam setan kelaparan yang menjenihkan Dengan kelaparan dan kehausan Kamu harus menderita kelaparan selama bertahun-tahun Apa yang harus dilakukan? Ketika kamu telah menjadi salah satu dari binatang yang bodoh Dungu dan menyedihkan Yang saling memangsah hidup-hidup Apa yang harus dilakukan? Ketika penderitaan yang tak tertahankan dari alam setan telah menghampirimu Apa yang harus dilakukan? Sekarang juga Jangan teralihkan Inilah waktunya untuk mengokohkan batinmu Bukan hanya sekarang saja Tetapi sekarang sudah hampir terlambat Sekarang juga Sekarang juga Berusahalah keras Silah suci dari guru Ayah yang baik hati Hati dari pengarang kitab suci Losang sang pemenang Latihan dari jalan murni Dari sutra dan tantra yang lengkap Sekarang saatnya untuk meletakkan pengalaman nyata pada arus pikiranmu Siapa yang lebih cepat? Yama Raja kematian Atau kamu Dalam praktek merealisasikan inti dari mimpi abadimu Kebahagiaan baik dirimu maupun yang lain Sepanjang yang bisa kamu raih tiap hari Menyatukan tiga pintu dari tubuh Ucapan dan pikiran Kerahkan seluruh usahamu Dalam latihanmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!